Intro Hasil Kroasia vs Wales di grup dekualifikasi Piala Eropa 2024 Berlaga di Stadion Paul Jut, Minggu, 26 Maret 2023, dini hari, Luka Modric Kak gagal mendulang kemenangan setelah ditahan satu-satu oleh Wales Kroasia sebenarnya unggul lebih dulu via Andrej Kramarik pada menit ke-28 Kroasia bermain dengan skuad terbaiknya menjamu Wales dini hari tadi Tim besutan Zlatko Dalik itu bahkan menguasai keseluruhan pertandingan Hal tersebut dapat dilihat dari total 13 tembakan yang dilepaskan Kroasia kontra Wales Demikian juga dengan 67 persen penguasaan bol terhadap Wales Bahkan, Kroasia sanggup unggul satu gol ketika laga memasuki menit ke-28 Andrej Kramarik berhasil membawa Kroasia unggul 1-0 atas Wales Terkurung di babak pertama, Wales tak bisa mengembangkan permainan Mereka pun tak mampu mencetak gol Babak pertama Kroasia vs Wales pun berakhir 1-0 untuk keunggulan Kroasia Pada babak kedua, Kroasia berusaha keras menambah gol Sayangnya, Luka Modrik dan kawan-kawan keasikan menyerang Sampai jelang laga berakhir mereka kebobolan oleh pemain Wales Nathan Brodhead jadi mimpi buruk bagi Kroasia Kemenangan Kroasia sirna ketika Nathan Brodhead mencetak gol pada menit ke-90 plus 3 Alhasil, Kroasia vs Wales berakhir imbang 1-1 Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Tonton terus Tengkorak Channel, jika kamu suka dengan perspektif dari Atmi Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Jika punya kritik, saran, atau komentar, silahkan ketik di kotak di bawah Sampai jumpa